Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk boleh saling menguatkan, saling membantu, saling menolong. Mari sama-sama kita mau kembali lagi mengingat bahwa Tuhan menciptakan setiap kita. Untuk kita boleh menjadi berkat buat satu dengan yang lainnya. Kita mau menjadi satu seperti Bapak, seperti Yesus dan Bapak menjadi satu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau ingatkan setiap kami Tuhan bahwa kami ini adalah tubuh Kristus. Yang kami harus mengerjakan bagian kami. Tetapi kami tinggal dalam satu tubuh dan Engkau yang menjadi kepalanya Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam anugerah-Mu. Saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak. Kami bahwa sekenap hidup kami, kami mau sembah tinggi karena Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satukan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami hear ofари. Satukan kami. Satu dalam kuasamu. Semua kami bersaudara. Biar kami satu Seperti kau dan Bapak satu Dunia lihat kau dalam kami Jadikan kami sehatir sepikir Biar gendakmu jadi Untuk menyatakan rahmat Mujadikan kami satu Satukan kami Satu dalam kuasamu Sebab kami bersaudara Biar kami satu Seperti kau dan Bapak satu Dunia lihat kau dalam kami Jadikan kami sehatir sepikir Biar gendakmu jadi Untuk menyatakan rahmat Mujadikan kami satu Jadikan kami sehatir sepikir Biar gendakmu jadi Kepernyatakan rahmat Mujadikan kami satu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Tuhan Oh Yesus Jadikan kami satu Tuhan Sehatir sepikir Dan seluruh kami Tuhan Menyembahmu 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 Oh Yesus Haleluya Jadikan kami satu Tuhan Biar gendakmu jadi Atas setiap kami Tuhan Oh Yesus Oh Yesus Bersatukan kami Tuhan Di dalammu Di dalam Tuhan Oh Yesus Yesus Ya Tuhan Oh Yesus Yang kami sembah Kami muliakan Ya Tuhan Namamu Yesus Dan kami Satukan kami Ya Tuhan Jadikan kami sehatir sepikir Jadikan kami satu 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 Seperti kerinduanku Agar dunia tahu Ketinya tak dari kasih-Mu Sebelum kami pergi Memberitakan kasih-Mu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Seperti kerinduan-Mu Agar dunia tahu Ketinya tak dari kasih-Mu Sebelum kami pergi Memberitakan kasih-Mu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu 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 Salam saudara-saudara sekalian Selamat berjumpa lagi dalam acara Kuasanya Tak Terbatas Yang diselenggarakan oleh Gereja Petani Indonesia Salatiga Sebelum saya menyampaikan beberapa hal Ijinkan saya memperkenalkan diri dulu Saya Purwanto tinggal di Jalan Pariksit 24 Salatiga Hari-hari saya sedang membantu pelayanan di badan kerjasama Gereja-Gereja Salatiga Dan tentu beberapa pelayanan-pelayanan yang lain Yang kedua tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan Karena kesempatan yang indah ini saya diizinkan oleh Gereja Petani Indonesia Untuk menyampaikan pengalaman hidup saya bersama Tuhan Sekali lagi saya akan menyampaikan pengalaman hidup saya bersama Tuhan Dengan harapan membawakan inspirasi Bagaimana kuasa Tuhan yang tak terbatas itu merupakan realita Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu bukan sekedar ilusi Bukan sekedar imajinasi Bukan sesuatu yang diawang-awang Tetapi itu adalah kenyataan hidup Kuasanya tak terbatas itu berharap Bukan saja kata-kata hamba Tuhan hebat Bukan saja kata bapak-bapak pendita Tapi berharap saatnya akan menjadi kata-kata kita Menurut kita dan menurut saya Baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Sebelum saya masuk di dalam inti pengalaman hidup bersama Tuhan Saya mau menceritakan kisah hidup saya Sejak saya percaya Tuhan Pada tahun 82 Puji Tuhan Saya orang yang tinggal di sebuah pedesaan pelosok Tepatnya di Lereng Merapi Puji Tuhan saat itu ada kabar baik datang ke wilayah kami Dan pada akhirnya singkat cerita Saya menjadi percaya pada Tuhan Yesus Itu sangat membahagiakan Karena selama ini kami belum pernah mengenal jaminan keselamatan Tapi justru pada saat kabar baik itu saya terima Saya baru menerima yang namanya jaminan keselamatan Apa itu? Yang paling menjadi remah dalam hidup saya adalah Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Itu tentu membahagiakan Sebab seandainya saya tidak percaya Tuhan Yesus Saya ragu apakah saya bisa masuk surga Sementara kehidupan saya adalah kehidupan yang penuh dosa Kehidupan hari-hari adalah kehidupan yang tidak berkenan di pemandangan Tuhan Tetapi syukur kepada Tuhan oleh kebaikan Tuhan Maka saya waktu itu dijamin keselamatan saya masuk surga Hanya pertanyaannya adalah apakah setelah saya mendapat jaminan keselamatan dihapus dosa-dosanya Lalu saya dengan enrengnya, dengan santenya, leluasanya menyepelekan keselamatan dari Tuhan Oh tentu tidak, sejak saat itu saya lebih berkomitmen kepada Tuhan Maka perjalanan hidup saya dari usia masih SMP, SMA sampai perguruan tinggi Saya belajar berbuat sesuatu bagi Tuhan Pengen berkarya bagi Tuhan Melayani Tuhan sebagaimana yang Tuhan berikan dalam hidup saya Singkat cerita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Setelah saya lulus kuliah Pada akhirnya saya harus bekerja Dan pekerja saya waktu itu sempat bekerja di Jakarta Puji Tuhan lingkungan pekerjaan saya adalah lingkungan pekerjaan yang dilingkupi dengan orang-orang yang cinta Tuhan Itu luar biasa ya Saya dikelilingi dengan orang-orang yang cinta Tuhan Maka ketika hari Senin, Selasa, Rabu, Kami Jumat, Kami bekerja Maka Sabtu dan Minggu saatnya kami harus melayani Tuhan Berbagai tempat kami coba kunjungi Dari Lampung, Jawa Timur, Cilacap dan sebagainya Yang pasti setiap hari Sabtu dan Minggu kami harus lakukan pelayanan pekerjaan Tuhan Hanya sesuatu yang menarik Yang tidak pernah kami duga-duka Tahun 98 Indonesia kedatangan Mas Kris Apa itu Mas Kris? Mas Kris Mon Yaitu krisis moneter saat itu Nah pada saat itulah terjadi krisis ekonomi di Indonesia Banyak perusahaan-perusahaan ditutup, gulung tikar Termasuk pekerjaan di mana saya bekerja harus ditutup Harus dilikuidasi Puji Tuhan Saya akhirnya di PHK Singkat ceritanya begitu Nah setelah kami di PHK Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Kami lalu mendapatkan jalan dari Tuhan Hijrah dari kota Jakarta menuju kota Salatiga Singkat cerita Kami mencoba merintis sebuah pelayanan yang kami sebut dengan Putrisyon Pertama-tama kami layani melalui pemutaran film rohani Itu andalan waktu itu Dan saat itu karena memang masih belum seperti sekarang ini jamannya Jadi kami punya layanan pemutaran film itu begitu luar biasa Sangat diminati Tetapi perkembangan zaman akhirnya Masing-masing gereja pelayanan persekutuan sudah bisa akses Dengan multimedia yang canggih-canggih Akibatnya pemutaran film sudah tidak bisa berjalan lati Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Melalui layanan pemutaran film itulah Pada akhirnya kami kenal dengan gereja-gereja Singkat cerita kami juga kenal dengan gereja-gereja di Salatiga Sampai akhirnya kami waktu itu diizinkan untuk bergabung Di Kepanitiaan Natal Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga Pertama-tama saya dijadikan seksi dokumentasi Karena memang layanan Putrisyon salah satunya adalah di bidang multimedia Selanjutnya pelan-pelan jadi sekretaris, ketua, dan seterusnya Singkat cerita Bapak Ibu Oleh karena berkat anugerah Tuhan Saya diberi kesempatan untuk melayani di Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga Sebagai pengurus Pertama-tama saya diberi kesempatan melayani sebagai sekretaris Dan luar biasanya bagi saya kemurahan Tuhan Sampai 4 periode saya diberi kesempatan menjadi sekretaris Dan akhirnya apa yang terjadi setelah saya 4 periode jadi sekretaris Barulah saya meyakini ya Atas penunjukan Tuhan saya dipercaya menjadi ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga Yang pada saat ini saya sudah menjabat pada periode yang kedua Sekali lagi ini atas penunjukan Tuhan Bahwa memang secara organisatoris Seorang menjadi ketua umum Badan Kerjasama itu Oleh karena musyawarah anggota Oleh karena dipilih hamba-hamba Tuhan Perwakilan Gereja-Gereja Tetapi secara spiritual Saya sedang meyakini bahwa ini atas penunjukan Tuhan Mengapa begitu? Karena secara nalar tidak mungkin Saya bukan apa-apa di Badan Kerjasama Gereja-Gereja Saya bukan pengusaha hebat Saya bukan pendeta Saya tidak mengembalakan Saya juga bukan orang pinter Saya juga bukan orang berada Jadi secara manusia saya bukan apa-apa Tetapi justru itulah kebaikan Tuhan yang diberikan pada saya Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Lalu sekarang saya mau masuk dengan Bagaimana liku-liku perjalanan saya melayani Tuhan Di Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga Ya tentu bisa ditebak ya Organisasi ini organisasi yang spesial bagi saya Organisasi yang dinamikanya sangat kenceng Sehingga Bapak Ibu Tentu banyak tantangan Tentu banyak hambatan Tentu banyak persoalan yang ada di dalamnya Nah hanya oleh karena kemurahan Tuhan sajalah Maka kami bisa gabung di Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga Kami harus mengelola Gereja-Gereja yang dinamikanya luar biasa Pluralismenya luar biasa Karena realitanya Gereja-Gereja di Salatiga itu Ya beda Harus diakui itu Tapi puji Tuhannya keperbedaan itu tidak menyurutkan kerjasama Justru keperbedaan itulah yang akhirnya membawa berkah Karena masing-masing punya kekuatan Yang kalau dikombinasikan menjadi sinergi yang luar biasa Itu yang kadang-kadang membuat hati saya itu Trenyuh melihat Keluar biasaan Gereja-Gereja Tuhan di Salatiga Nah Memasuki kepengurusan badan kerjasama Memang Pertama ya ingin saya sampaikan Ketika terjadi sesuatu yang indah Itu datangnya dari Tuhan Itu pasti Yang kedua Ketika terjadi sesuatu keberhasilan Itu bukan datang dari seorang diri Karena konsep kepengurusan di BKGS Adalah kepengurusan jama Kepengurusan bersama Itu artinya tidak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa saya Orang yang hebat di BKGS Itu yang perlu kami sampaikan Namun demikian Bapak Ibu Kenapa saya hari ini mengatakan sesuatu kepada kita sekalian Saya tidak sedang mengatakan bahwa Purwanto hebat Tidak Tetapi saya akan menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu Tuhan yang hebat Yang bisa bekerja sama dengan siapapun untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan besar Itu entry pointnya ya Jadi jangan pernah ada penafsiran Wah ini sedang mengagumkan nama Purwanto atau siapa Tidak Tapi saya akan tunjukkan bagaimana Tuhan bekerja melalui badan kerja sama gereja-gereja salah tiga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Kalau mau bercerita tentang berkat Tuhan lewat BKGS Tentu tidak bisa dicerakan dalam waktu 1, 2, 3 jam Tetapi baiklah beberapa hal saja yang kira-kira bisa menjadi representasi Atau perwakilan atas kebaikan Tuhan Atas kuasa Tuhan yang tak terbatas Ternyata Bapak Ibu puasa Tuhan yang tak terbatas itu juga berlaku bagi badan kerjasama gereja-gereja salah tiga Yang pertama yang ingin saya ceritakan Di tahun 2018 Ini merupakan apa tema yang bagi saya andalan ya Unggulannya Di salah tiga ada persoalan tentang kekurangan guru-guru agama Kristen dan Katolik Ada ratusan orang Waktu itu kisaran 200 lebih anak-anak Tidak mendapatkan pelajaran agama Kristen dan Katolik sebagaimana mestinya Kenapa? Karena terdapat kekurangan guru Dan waktu itu kisaran 22 sekolah Tidak mendapatkan guru agama Kristen dan Katolik Saat itulah Bapak Ibu ketika saya sedang memasuki menjadi ketua Kami lalu punya pergumulan Nah ini persoalan ini Ini tantangan ini Dan ini tidak bisa dibiarkan Karena kalau dibiarkan akan menjadi persoalan Waktu itu kami punya sebuah slogan Satu anak berharga di mata Tuhan Maka jangan ada satu anak pun di salah tiga ini terlantar Tidak mendapatkan haknya Nah saat itulah maka kami dengan beberapa teman Mencoba menginisiasi pembentukan program pendidikan Dengan cara mengumpulkan guru-guru relawan Dari mana? Ya dari gereja Karena menggeri KGS itu ya adalah persokutuan gereja-gereja Maka kami sewan ke gereja A, gereja B, gereja C dan seterusnya Akhirnya kami bisa rekrut sejumlah guru Yang siap kita terjunkan menjadi relawan ke sekolah-sekolah itu Apakah sudah cukup? Tidak Bapak Ibu Ketika kami sudah menunjuk guru-guru Tentu harus konsekuen Lah bagaimana dengan honornya? Maka kami lagi berjuang Sewan ke gereja A, gereja B, gereja C dan seterusnya Ke beberapa pihak Sharing tentang pergumulan ini Akhirnya ditemukan ada beberapa pihak yang siap Memberikan support pendanaan Waduh rasanya luar biasa ya Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan itu terjadi Apakah sudah selesai? Belum Perjuangan berikutnya apa? Perjuangan berikutnya adalah pendekatan kebirokrasi Apakah yang kita anggap baik, yang kita akan usulkan nanti Akhirnya juga dianggap baik oleh negara? Nah itu kan persoalan berikutnya Tetapi kami tidak putus asa Kami harus maju Singkat cerita Kami bernegosiasi Konsultasi dan seterusnya Sampai berapa kali? 13 kali 13 kali Sampai akhirnya dil Negara dalam hal ini dan sependidikan Mengizinkan kami kirim relawan Dan puji Tuhan Bapak Ibu Akhirnya kami berhasil mengirimkan relawan Dan puji Tuhan dari 2018, 2019, 2021 Perjalanannya berhasil dengan begitu rupa Dan puji Tuhannya Relawan-relawan yang kami kirimkan Rata-rata mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak Dan program ini juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Utamanya dinas pendidikan Itu yang saya catat sebagai Kuasa Tuhan tak terbatas Seandainya dulu kami tinggal diam Lalu kami hanya bermodalkan demo-demo protes Saya kira tidak ada solusi Tapi ketika kami berjuang Dengan penuh keyakinan dan berprinsip Ini anak, ini milik Tuhan Satu anak berharga di mata Tuhan Kami perjuangkan Akhirnya bisa terjadi Begitu indahnya Itu hal yang pertama Yang kedua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Gereja-gereja salah tiga itu sangat heterogen Ada berbagai macam jenisnya ya Sekali lagi itu realitanya berbeda Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Selama kami bergabung di BKGS Hampir-hampir tidak pernah ada masalah Semuanya kompak Semuanya mendukung Bersatu padu Seiya sekata Sama-sama memiliki komitmen Memajukan kota salah tiga Memajukan pekerjaan Tuhan bersama Maka kita tersaksikan ya Di lapangan Pancasila Kalau tanggal 25 Desember Ini merupakan ikon kita Dipadati oleh umat Tuhan Untuk bersama-sama memuliakan Tuhan Yang berikut Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Berkat-berkat yang juga kami rasakan Pergumulan kami tidak ringan Tantangan-tantangan kami tidak ringan Contohnya yang paling baru ya Kemarin ada situasi pandemi Bapak Ibu ya Situasi pandemi itu ya situasi yang tidak mengenakan Dari berbagai sisi ya Apakah dalam situasi seperti itu Lalu kami ya tinggal diam Oh tentu tidak Dan puji Tuhan Bapak Ibu Perjalanan BKGS ada satu penopang Yang menurut saya luar biasa ya Sejak 20 Maret BKGS ditopang oleh yang namanya Tim Doa Sepakat Setiap malam berdoa Berkomitmen menyisihkan waktu Menopang pekerjaan Tuhan melalui BKGS Dan saya mencatat banyak hasil dari doa sepakat yang kami adakan setiap malam Misalnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Ketika kami sedang menghadapi satu dua masalah Pernah itu ada kasus masalah gereja tertentu dengan tetangganya di komplain Bapak Ibu Dan itu sudah berlangsung sekian tahun Maka Bapak Ibu kami juga tidak tinggal diam ketika informasi itu ada Saya lalu lapor ke tim doa sepakat Bapak Ibu mari kita doakan ya Lalu kami berdoa selama tiga hari Bapak Ibu Setelah kami yakin berdoa tiga hari Maka kami baru terjun Ingin berkontribusi Dan puji Tuhan Bapak Ibu Sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan Yang selama ini masalahnya setaknan Sampai tiga tahun Berkat doa-doa tim doa sepakat Akhirnya bisa clear Sampai hari ini Tidak ada persoalan lagi Ketika kami menghadapi pergumulan dari gereja-gereja tertentu Ada keinginan untuk memiliki IMB Misalnya ya Itu juga pergumulan Nah ketika ada pergumulan seperti itu Apakah saya langsung dengan apa ya Sikap melakukan hal-hal yang bersifat administrasi Tidak lapor dulu sama Tuhan Lewat mana? Lewat tim doa sepakat Saya lagi-lagi lapor Bapak Ibu kita punya pergumulan lagi nih Apa? Ada beberapa gereja menginginkan IMB Maka teman-teman tim doa sepakat berdoa Fokus Waktu itu kami targetkan Satu minggu Ayo kita doa satu minggu Bapak Ibu Dan ketika kami sudah merasa siap Memiliki keyakinan Satu minggu cukup dalam doa Maka kami lakukan langkah-langkah tertentu Dan puji Tuhan Dan puji Tuhan Bapak Ibu Satu dua Sudah mulai memperlihatkan hasilnya Sudah ada dua gereja yang turun IMB-nya Yang sekarang masih dalam proses dua gereja lagi Mudah-mudahan Dengan doa-doa Bapak Ibu sekalian Itu bisa tuntas Dan puji Tuhan hari-hari ini Kita juga diberi kemudahan untuk Memproses IMB-IMB tertentu Maka kami juga tidak lupa Menawarkan gereja-gereja Mari yang mau mengikuti Pemutian IMB bisa disampaikan Karena sudah ada kebaikan dari Dari kebijakan pemerintah kota Nah itu tentu Bapak Ibu Itu juga kuasa Tuhan Kalau selama ini Ada gereja yang sulit Mendapatkan IMB Karena didemo oleh warganya Tapi puji Tuhan Tuhan itu luar biasa Lagi misalnya Bapak Ibu Setiap tahun kita Selalu menghadapi kekeringan Ketika terjadi kekeringan itu Apakah kami lalu demo ke wali kota Karena dampak kekeringan itu apa Dampak kekeringan itu Ada satu dua wilayah Yang akhirnya kekurangan air Jadi di satu sisi ada banyak Mendapatkan limpan air Di sisi lain ada daerah-daerah tertentu Yang kekurangan air Nah pada saat seperti itu Apakah kami lalu demo Tidak Demonya apa Demonya melakukan kegerakan Kegerakannya apa Kegerakan kita akan menggelar program Pengiriman air Air bersih ke daerah tertentu Dan hebatnya Bapak Ibu Sekali lagi Karena tadi saya dah matur ya Kekompakan gereja-gereja salah tiga luar biasa Maka ketika kita semrit Ini ada butuh air gitu ya Waduh Itu Bapak-Bapak pendeta Romo Jemaah Tuhan gereja langsung itu Iuran Iuran Dan akhirnya program Suplik air bersih Ke daerah-daerah tertentu Bisa berjalan Sudah kami saksikan Tiga tahun berjalan Program pengiriman air bersih itu Sampai kepada musim penghujan Artinya apa? Artinya kami tidak pernah berhenti Memberhentikan program air bersih Gara-gara tidak punya uang Itu tidak ada Itu hebatnya Tuhan Itu kuasanya yang luar biasa Belum lagi ketika kita bicara lumbung ya Kita juga punya Bapak Ibu BKGS punya lumbung BKGS Lumbung BKS itu untuk apa? Untuk men-support Saudara-saudara kita yang waktu itu kena COVID ya Dari siapapun Umat Tuhan Gereja manapun Asalkan ya Mendapat izin dari Pemimpin gerejanya Kami berbuat Maka kami langsung turun Terjun Support itu Kita sumbang Sebagaimana yang bisa kita lakukan Bapak Ibu lagi-lagi Puji Tuhan ya Program lumbung BKGS itu Tidak pernah berhenti Tidak pernah itu ada laporan Dari jemaat gereja tertentu Butuh support Lalu kami bilang Mohon maaf Lumbung BKGS berhenti Gara-gara Uangnya habis Tidak pernah ada itu Itu Kedasatan Tuhan yang Luar biasa Ibu Bapak yang diperganti Tuhan Itu adalah catatan-catatan Yang menggambarkan Betapa Tuhan luar biasa Belum lagi Ketika pemerintah sedang Giat-giatnya Perang lawan COVID Nah kami juga Tidak tinggal diam Bapak Ibu Kami juga ikut itu Perang lawan COVID Salah satunya apa? Salah satunya adalah Program Vaksinasi Kenapa itu Harus diadakan Karena dengan Program vaksinasi itu Bisa menguatkan Imun kita Mengapa harus dilakukan? Karena waktu itu Bapak Ibu Berjatuhan korban-korban Ingat ya Pada bulan Juli yang lalu Aduh Itu benar-benar mengerikan ya Tetangga kita Teman kita Saudara kita Orang-orang baik Hamba-hamba Tuhan Harus dipanggil Tuhan Maka pada saat itu Kami berapat Dengan pengurus lengkap Kami tergerak Bagaimana kita bisa berbuat Jangan ada lagi korban Kalau di Anak-anak Bapak Ibu Di program pendidikan Kami punya slogan Satu anak berharga Di mata Tuhan Maka pada saat Kami akan Menggerakkan Program vaksinasi Kami punya Slogan juga Satu jiwa Berharga Di mata Tuhan Jangan sampai Jangan sampai ada korban Nah dari situlah Semangat yang kami Bangun Maka kami juga Berkontribusi Menyelenggarakan Vaksinasi Dan puji Tuhan Kami bisa menggelar Vaksinasi sebanyak Tiga gelombang Dan masing-masing Gelombang itu Seribu Targetnya Itu artinya Kami melakukan itu Minima Enam kali Masing-masing Seribu orang Bapak Ibu Lalu kenapa itu Menjadi sesuatu yang istimewa Iya Karena Lagi-lagi ya Urusannya dengan UUD Uang tadi Loh Kan katanya Vaksin gratis Ya betul Vaksinnya gratis Tetapi penyelenggaraannya Itu butuh Dana Bapak Ibu Tapi puji Tuhan Berbekal punya Keyakinan Yang teguh Di dalam Tuhan Bahwa kuasa Tuhan Itu tak terbatas Maka kami Memutuskan Jalan Dan ternyata Bapak-bapak pendeta Romo Juga sepakat Pokoknya jalan Bahkan ada pendeta Yang bilang Gaspol Itu menjadi semangat Mengapa mereka Berkata begitu Karena kami semua Kompak yakin Kekuasaan Tuhan Tak terbatas Itu real Bapak Ibu Kuasa Tuhan Itu real Itu tidak main-main Tidak Hanya sekedar Slogan Bapak Ibu Dan puji Tuhan Singkat cerita Akhirnya kami bisa Menggelar Program vaksinasi Yang Sampai Tiga kali Yang berakhir Di 19 Oktober 2021 Yang lalu Di gereja Battle Area Dengan sukses Tanpa harus Kekurangan uang Itu luar biasa Dan puji Tuhan Bapak Ibu Konon kabarnya Penyelenggaraan vaksin BKG itu Dianggap Penyelenggaraan vaksin Yang bagus Oleh pihak Di DKT Salatiga Kami dianggap Bagus Makanya ketika Ada kunjungan Dari pusat Diarahkanlah Kunjungan Pada penyelenggaraan Program Vaksinasi Yang disyelenggarakan BKG Ibu Bapak Yang diberkati Tuhan Sesungguhnya Kami ingin menyampaikan Kisah-kisah Lain tentang Keajaiban Tuhan Melalui pekerjaan Tuhan di BKG Tetapi karena Keterbatasan waktu Maka monicin Saya cukupkan Sampai sekian Yang bisa kami Sampaikan Berharap Menginspirasi Sekali lagi Saya sedang Tidak menunjukkan Kehebatan Pengurus-pengurus BKG Termasuk saya Tidak Tapi saya sedang Ingin menunjukkan Membuktikan Bahwa Kuasa Tuhan itu Bisa Bekerja Luar biasa Sampai hari ini Bukan hanya Kata para Nabi Bukan hanya Kata para Pendeta Bukan hanya Perkataan Para hamba Tuhan Tapi akhirnya Saya bisa menyaksikan Kuasa Tuhan Tak terbatas Itu benar-benar Berlaku Kiranya Tuhan Memberkati kita sekalian Salam Salam Berkat Salam Salam Mempelai Kristus Kekasih-kekasih Tuhan Apa kabar Luar biasa bukan Dan kita sudah melihat Bagaimana Campur tangan Tuhan Yang luar biasa Sedang terus terjadi Di tengah-tengah hidup kita Dan bahkan Di tengah-tengah bangsa ini Setelah Kita bersyukur Juga hari ini Kita mendengarkan Kesaksian dari Bapak Dr. Andus Purwanto Beliau adalah ketua Badan kerjasama Gereja-gereja Di Salatiga Beliau adalah Seorang teman Bagi saya Dan seorang yang saya Syukuri Saya bangga Mengenal seorang Pribadi Pak Purwini Karena beliau Mendedikasikan Hidupnya penuh Untuk bagaimana Bekerjasama Membangun Gereja-gereja Di Salatiga ini Secara Konsisten Serah Ini adalah topik Yang sangat penting Hari-hari ini Khususnya di masa-masa Pandemik Atau mungkin Kita berdoa Di ujung Akhir Daripada masa Pandemik Bahwa Kemitraan Adalah sesuatu Yang sangat penting Partnership Adalah satu Yang datangnya Dari Tuhan Tuhan juga Punya satu karakter Dimana dia Tidak Tidak ingin Bekerja sendirian Sekalipun Tuhan Bisa Melakukannya Sendirian Tapi Kita bersyukur Sejak dari penciptaan manusia pertama Tuhan bilang Mari kita menjadikan manusia Pria dan Wanita Untuk menjadi mitra Sebetulnya Untuk menjadi teman Untuk menjadi sahabat Untuk menjadi partner Bagi Tuhan Untuk mengelola Dan menjalani Satu kehidupan yang Luar biasa ini Setelah Manusia juga diciptakan Dengan satu kodrat Tidak baik Manusia itu sendiri Dan kemudian Tuhan memberikan Seorang penolong Yang sepadan Itu menunjukkan Bahwa Karakter manusia Kodrat manusia itu Sama dengan Kodrat Tuhan sendiri Yaitu Tuhan tidak ingin Manusia itu sendirian Dan tidak baik Manusia itu sendirian Tuhan sediakan Seorang partner Setelah Kita bersyukur juga Bahwa hari-hari ini Kita punya partner Teman mitra yang baik Mitra dalam bisnis Mitra dalam kehidupan Dalam Berumah tangga Termasuk juga Itu adalah mitra-mitra kita Suami Istri Anak-anak Orang tua kita Karyawan Para pembantu rumah tangga Itu adalah mitra Dan disitulah Sebetulah Kekuatan kita Untuk kita bisa menjalani Kehidupan ini Dengan luar biasa Disitulah Akan memunculkan Semua kapasitas Kemampuan Yang Tuhan sudah berikan Dalam hidup kita Pada saat kita bisa Bermitra Bisa berpartnership Oleh kata saudara Mari kita belajar Untuk saling menghargai Saling membutuhkan Saling menerima Satu dengan yang lain Sehingga Kelebihan kita Bisa mencukupkan Kekurangan orang lain Tetapi juga Kelebihan orang lain Bisa mencukupkan kita Supaya terjadi Keseimbangan Luar biasa Saudara Kalau Tuhan sendiri Pada saat Yesus Melayani pertama kali Dia tidak langsung Melakukan mucijat-mucijat Tapi dia Pilih beberapa Orang 12 orang Menjadi mitranya Untuk bersama-sama Melakukan Satu kampanye Penginjilan Yang terbesar Di muka bumi ini Luar biasa Yesus memberikan Contoh teladan Bagi kita Oleh kata itu Mari saudara Bersyukulah Untuk setiap orang Yang sudah Tuhan Dekatkan kepada kita Mereka lah Mitra yang terbaik Pak tapi dia nyengkelin Pak Lah justru mitra itu Tidak selalu Yang baik-baik saja Saudara bisa Bayangkan Kalau saudara Bertemuanya Dengan teman-teman Yang semuanya itu Cocok semuanya Artinya Asal Bapak senang Saya percaya Kita gak happy Kita senang Kalau ada orang Boleh memberi nasihat kita Menegur kita Mengingatkan kita Memperbaiki Perilaku kita Atau Sikap hati kita Saudara dalam 1 Korotus 3 S9 Mengatakan Karena kami Kami Kita semua Adalah Kawan Sekerja Allah Kamu adalah Ladang Allah Bangunan Allah Saudara Allah sendiri mengatakan Kamu adalah Kawan Sekerja Mitra kerjanya Allah Di muka bumi ini Kita bersyukur Selain dengan Sesama kita Tapi Tuhan sendiri Memilih kita Memutuskan Untuk bermitra Dengan kita Kalau Tuhan ada Di pihak kita Siapa lawan kita Tidak ada Makanya mari Kita bersyukur Bersyukur dengan Kemitraan yang Tuhan Sudah Tetapkan bagi kita Dan juga Kemitraan dengan Sesama kita Makanya Hukum yang paling utama Adalah kasihi Tuhan Allahmu Dan kasihlah sesamamu Itu menjadi Suatu yang sangat Amat penting Dalam kehidupan kita Oleh itu Saya dorong Untuk saudara Jangan Cari musuh Musuh satu itu Terlalu banyak Teman Mitra Seribu itu Masih kurang Mari biarlah Setiap hari Kita mencari Teman Mencari sahabat Bermitra Pak Tapi ada orang yang Merugikan kami Punya maksud Yang baik Iya Barangkali Mungkin akan ada Orang yang seperti itu Yang Tuhan Dekatkan Tuhan Ijinkan Supaya apa Sekali lagi Supaya kita belajar Dengan hikmat Tuhan Dengan Sikap ketulusan hati kita Dan kita bisa Memiliki satu Ketajaman Untuk melihat Ini orang ini Maksudnya seperti apa Baik atau tidak baik Kalau baik bagaimana Aku bersikap Kalau tidak baik Bagaimana aku bersikap Nah itulah yang akan Bisa menunjukkan Kedewasaan rohani kita Saat kita bisa Memperlakukan setiap orang Yang Tuhan Dekatkan dengan kita Sudah Itulah wujud Daripada Kedewasaan rohani kita Kepada Tuhan Bagaimana kita Memperlakukan Sesama kita Itu menjadi Sesuatu yang sangat penting Dan menjadi Tolok ukur yang Sangat penting Satu ayat lagi Sudah Ini luar biasa sekali Ayat ini Mengenai kemitraan Ulangan 32 30 Bilang begini Bagaimana mungkin Satu orang dapat Mengejar seribu orang Dan dua orang dapat Membuat lari Sepuluh ribu orang Wow Saya bilang Satu orang Bisa mengalahkan seribu Dua orang Mengalahkan sepuluh ribu Jadi ada pelipat Kali gandaan Kekuatan disitu Artinya Bersinergi Mari Ada sinergi Ada kekuatan Yang luar biasa Yang Tuhan sediakan Melalui kemitraan Saya berdoa Setiap kita Bisa memiliki hati Yang seperti ini Bermitra lah Berkolaborasi lah Berteman lah Bersahabat lah Dan bersinergi lah Maka engkau akan lihat Semua Rencana Tuhan yang baik Akan begitu Gampang Kita raih Dengan cara yang Luar biasa Yang Tuhan sendiri Akan menopang kita Dan menolong kita Mari Kita berdoa Bapak kami Mengucap syukur Untuk kemitraan Untuk partnership Yang sudah Tuhan Tetapkan bagi hidup kami Dari zaman ke zaman Kami tahu Tuhan betapa Beruntungnya kami Punya sahabat Punya teman Punya saudara Punya Orang yang bisa Bekerja sama dengan kami Oleh karena itu Bapak Kami mau mensyukuri Untuk semua orang Yang di sekitar kami Baik mereka yang baik Dengan kami Maupun yang mungkin Kurang baik dengan kami Karena mereka semualah Adalah mitra kami Berkati Pak Purwanto Sebagai ketua BKGS Kami di Salatiga ini Biarlah terus Tuhan Tambahkan kapasitas Kapasitas yang lebih lagi Jika gereja Tuhan Di Salatiga ini Boleh bersatu Bisa satu kesatuan tubuh Yang kuat Yang saling mendukung Satu dengan yang lain Terima kasih Demikian juga Aku berdoa Untuk setiap rumah tangga Rumah tangga di rumah Berkat di rumah tangga Rumah tangga di rumah Seperti ada kerukunan Seperti ada kesatuan Sehingga dimana Ada kesatuan Kerukunan Kesanalah Tuhan Perintahkan berkat Berkat kehidupan Terima kasih Bapak Saya bersyukur Untuk semuanya Kami berdoa Hanya di dalam Satu nama yang penuh kasih Nama yang sudah menjadi Mitra Bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Tuhan berkati Terus semangat Terus sehat Terus sehat Terus sehat Terima kasih.